Intro Dilansir dari harianterbit.com Langgar HAM Habib Rizik Jokowi Bisa dilaporkan ke Amnesty International Koordinator Forum Rakyat, Liu Sungkarisma menyatakan Presiden Jokowi bisa dilaporkan ke Amnesty International Sebagai pelaku pelanggaran HAM berat Karena membiarkan kriminalisasi yang menimpa Habib Rizik Saat ini, Imam Besar FPI itu mengungsi di Arab Saudi Karena mengalami teror dan ancaman dari pihak-pihak tertentu Pembiaran masalah yang dialami Habib Rizik siap itulah Yang berpotensi menyediakan pemerintah Presiden Jokowi Bisa dilaporkan ke Amnesty International Sebagai pelaku pelanggaran HAM berat Ujar Liu Sungkarisma kepada harianterbit Menurut Liu, sudah hampir setahun HRS hidup dalam pengungsian di Arab Saudi Karena ada upaya kriminalisasi dari sejumlah pihak Sehingga membuat keamanan, kenyamanan, kemerdekaan bergerak Dan keselamatannya di dalam negeri terancam Ironisnya, selama hampir satu tahun ini Pemerintah tidak melakukan upaya apapun untuk melindungi Habib Rizik Kasus yang menimpa Habib Rizik dibiarkan begitu saja Tanpa kepastian hukum Sementara teror dan ancaman terus saja dialami Habib Rizik di pengungsiannya Liu memaparkan potensi pelanggaran HAM terhadap Habib Rizik Mulai terjadi sejak terbitnya SP3 atas kasus dugaan penghinaan Pancasila Dan kasus dugaan pornografi Pada Mei dan Juli 2018 Sejak saat itu gerak sejumlah teror Mulai mengancam Habib Rizik Dan gerakannya juga mulai dibagasi Di antara Habib Rizik dikenai pencekalan Bahkan ketika sudah mengungsi ke Arab Saudi pun Setiap gerakannya selalu diikuti dan diawasi Habib Rizik juga diinterogasi secara semenang-menang Kasus terakhir yang menimpannya adalah rekayasa pemasangan bendera ISIS Di dinding rumahnya, paparnya Bahkan tambah lius tidak hanya terhadap Habib Rizik Potensi pelanggaran HAM pemerintah rezim Jokowi juga terjadi terhadap sejumlah orang lainnya Semua pelanggaran HAM yang dialami Habib Rizik siap di era Jokowi itu Semakin menguatkan anggapan bahwa pemerintahan rezim Jokowi Memang tidak bisa dipertahankan Bayangkan saja seorang imam besar Pemimpin umat yang mengikutnya jutaan orang Diperlakukan dengan sangat tidak hormat Bagaimana lagi dengan rakyat biasa paparnya Ditambahkan lius lain Habib Rizik Baru di era Jokowi inilah ada ulama aktivis dan rakyat biasa Yang dikriminalisasi dan ditangkap aparat Karena mengkritik pemerintah dengan tuduhan menyebarkan hujan kebencian Tapi kelompok orang pendukung pemerintah dengan entengnya Bisa melaporkan siapa saja yang dianggap menyerang pemerintah ke polisi Rakyat paham apa yang dialami dan menimpah Habib Rizik Para aktivis dan para ulama itu Karena itu kita bisa mengerti kalau rakyat tidak lagi mengendaki Pak Jokowi Memimpin negeri ini selama dua periode Pak Jokowi cukup satu periode saja Siapa penggantinya tak masalah bagi rakyat Sebab Jokowi memang harus diganti tangga tandas Sub indo by broth3rmax